Pembangunan pakaian APD lengkap tim medis dari Rumah Sakit Bari, Palembang menjemput seorang tahanan dari Rumah Tahanan Mapol Restabes, Palembang. Tahanan tersebut dijemput tim medis untuk menjalani perawatan dan isolasi di rumah sakit usai dinyatakan positif virus corona atau COVID-19. Tahanan yang dinyatakan positif ini setelah petugas kepolisian Pol Restabes, Palembang melalui satuan tahti mengadakan tes web terhadap ratusan tahanan yang berada di sel tahanan. Menurut keterangan yang disampaikan langsung oleh Kapol Restabes, Palembang Jumat Siang, kasus positifnya satu tahanan ini merupakan kasus pertama di dalam sel tahanan Mapol Restabes, Palembang. Dugaan sementara, tahanan tersebut tertular dari pengunjung atau pembesuk karena tahanan tersebut sudah lama berada di rumah tahanan. Sementara terjadinya kasus pertama positif corona ini, Mapol Restabes, Palembang langsung memperketat dan membatasi pengunjung sel tahanan Mapol Restabes yang hendak menggesuk. Serta mengisolasi tahanan lain yang menunjuk gejala atau reaktif di ruang khusus. Diketahui, saat ini jumlah penghuni rumah tahanan Mapol Restabes sudah over kapasitas. Dengan jumlah keseluruhan mencapai 900 orang, sementara kapasitas hanya untuk 600 orang tahanan. Untuk hari ini jumlah tahanan di rutan Restabes 937. Yang diantaranya 661 orang itu adalah tahanan yang sempatnya titipan jaksa pemutut umum maupun tahanan yang sudah inkrah. Oleh karenanya, dengan adanya kejadian hari ini, terdeteksi salah satu tahanan. Kami lakukan swab dan ternyata positif. Dan sebelumnya memang sudah kami antisipasi dengan cara mengisolasi dia di ruangan sel tertentu. Oleh karenanya hari ini kami evakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan bedis lebih lanjut. Karena bagaimana juga tahanan ini kami lindungi hak asasinya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Dera, Palembang Baru TV mengabarkan.